Ayah, ayah tercinta Kau telah pergi, ayah Bapak surgawi, ajanku mengenal Berapa dalamnya kasihmu Bapak surgawi, tuanku mengerti Berapa kasihmu padaku Bapak surgawi, ajanku mengenal Berapa dalamnya kasihmu Bapak surgawi, buatku menerti Berapa kasihmu padaku Semua yang tercari Semua yang tercari Di dalam hidupku Ajanku menyadai Kau selalu serpaku Lihatiku selalu Bersyukur padamu Karena rencanamu tidak bagiku Bersyukur padaku Bapak surgawi Bapak surgawi, ajanku mengenal Berapa dalamnya kasihmu Bersyukur padaku Semua yang tercari Semua yang tercari Di dalam hidupku Di dalam hidupku Ajar ku menyadai Kau selalu selalu Kau selalu serpaku Dihatiku selalu Dihatiku selalu Bersyukur padamu Karena rencanamu Karena rencanamu Tidak bagiku Kita berdoa Anakmu Tuhan Rabi Yesus Kristus Sungguh kami menyucap syukur ya Tuhan Oleh karena kasihmu yang sungguh nyata Dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Secara khusus kasihmu kau nyatakan Atas keluarga besar Bapak Eliab Marpaun Dimana pada hari ini Tuhan Kami tahu mereka mengalami duka cita Tetapi kami boleh melihat Karya Tuhan yang luar biasa Bahwa Engkau Allah yang berkuasa Atas hidup kami Karena itu kami mengucap syukur Tuhan Dan kami juga akan mulai Ibadah penghiburan kami pada malam hari ini Biarlah Tuhan mohon belas kasihan Allah Lewat ibadah ini Kami sungguh dikuatkan Ditebukan dan kami dihiburkan Terima kasih Tuhan Kami serangkan ibadah ini Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yang penuh kasih Dan kami membuka ibadah ini Di dalam nama Bapak, Putra, dan Rohan Kudus Haleluya Amin Silahkan duduk kembali Lenganglah diri di hatiku Tuhan melibimpin langkaku Tuhan melibimpin langkaku Terima kasih Tuhan melibimpin langkaku Terima kasih Tuhan melibimpin langkaku Terima kasih Tuhan melibimpin langkaku Di malam yang tenang-tenang Di taman indah dan segar Di taman dan di malam yang tenang Tetap bantu di pegawai Tuhan melompat izinku Dalam kuli bergabung Hari Tuhan selalu Dalam kuli bergabung Tuhan melompat izinku Tuhan melompat izinku Dalam kuli bergabung Tuhan melompat izinku Tuhan melompat izinku Tuhan melompat izinku Menentukan keluarga yang ditindakan Kiranya Tuhan melalui kebenaran firman Yang meneguhkan mereka untuk terus melihat Memandang kepada Tuhan Di tengah duka yang mereka alam Terpujilah Allah Dalam nama Tuhan Yesus Amin Keluarga yang terkasih Keluarga yang terkasih Merkau Kopu Bonafid Dolodoli Ibu yang terkasih Ibu yang terkasih Seluruh anak Menantu dan Kisah Kebenaran firman Tuhan Menentukan kita pada hari ini 1 Thessalonica 4 ayat 13 sampai ayat 18 Saya baca untuk kita menemukan 1 Thessalonica 4 ayat 13 sampai ayat yang ke 18 Demikian firman Selanjutnya kami tidak mau Sedara-sedara Bahwa kamu tidak mengetahui tentang Yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita Seperti orang-orang lain Yang tidak mempunyai pengharapan Karena jika kita percaya Bahwa Yesus telah mati Dan telah bangkit Maka kita percaya juga Bahwa mereka yang telah meninggal Dalam Yesus Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Ini ku katakan Kepadamu dengan firman Tuhan Kita yang hidup Yang masih tinggal Sampai kedatangan Tuhan Sekali-kali Tidak akan mendalui Mereka yang telah meninggal Sebab pada waktu Tanda diberi Yaitu pada waktu Penghulu malaikat berseru Dan sangka kalah Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri Dia akan turun dari Sorga Dan mereka yang mati Dalam Kristus Akan lebih dahulu bangkit Sesudah itu Kita yang hidup Yang masih tinggal Akan diangkat Bersama-sama Dengan mereka Dalam awan menyonsok Tuhan di angkasa Demikianlah Kita akan selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Karena itu Terima kasih Yang kita ngalang itu tidak salah Itu adalah suatu keinginan Yang baik dan keinginan yang mulia Manakala kita Ingin menghormati orang tua Dan ingin Membahagiakan mereka dan itulah Keinginan kita Yang dalam sebenarnya Untuk menyatakan cinta kasih Kepada orang tua Dan itulah niatan dari Katakanlah Adi ayat saya Rancangan Tuhan dan keinginan kita bukanlah Keinginan Tuhan Ada misteri ternyata Yang tidak bisa kita lampaui Dan tidak bisa ditunjukkan oleh Kemampuan dan keahlian kita Ilmu yang kita pelajari Pendidikan yang kita tempuh Tidak dapat Melampaui Sehebat apapun jangkauan Pendidikan kita Ternyata ada misteri Tuhan yang tidak bisa kita tembus Dan itulah yang Tuhan Injinkan terjadi Para kita Tetapi ternyata kita harus Tunduk terhadap Kehendak Allah yang besar Dalam kehidupan itu Itulah yang diingatkan oleh Kebenaran firman Tuhan ini Betul kita berduka Dan memang firman Tuhan Tidak menyalahkan kita berduka Menangislah karena Saat ini Anda bisa menangis Tangislah Karena orang yang kita kasihi Meninggalkan kita Berdukalah karena itulah Memang keadaannya Dan mungkin tidak bisa Kita katakan kita tidak berduka Tetapi persoalannya Firman Tuhan mengingatkan kita Supaya kita yang berduka Tetaplah menjadi orang-orang Yang berpengharapan Ketika kita di dalam duka Tetaplah kita Menjadi orang yang Berpengharapan kepada Tuhan Supaya jangan Kamu berduka Seperti orang-orang lain Yang tidak mempunyai Pengharapan Tetapi memang Tuhan Maka orang-orang yang punya Pengharapan itu adalah Mengetahui yang pertama Bahwa kematian adalah Sebuah kepastian Itulah yang harus kita pahami Orang yang berpengharapan Kepada Kristus memahami Kematian adalah Sebuah kepastian Yang tidak mungkin Kita hindari Siapapun kita Tidak mungkin Menghindari Dan itulah Kehendak Oleh karena itu Kebenaran firman Tuhan Mengingatkan kita bahwa Ada batas-batas Kehidupan yang Tuhan berikan Ketika orang-orang yang ada Di sekitar kita Meninggalkan kita adalah Ada kehilangan pastinya Ada duka Yang dalam Terasa Kebersamaan Selama puluhan tahun ya Ibu Puluhan tahun bersama Sudik barangkali Barangkali menghadapinya Tetapi harus menghadapi Kenyataan Mau Memisahkan Dan Puluhan tahun lalu itu Dijantikan Dan sekarang Baru Terjadi Menghadapi itu Memang Pastilah Belum siap Barangkali Tetapi Apa yang Tuhan ingatkan Kepada kita Untuk terus kita Melihat bahwa Memandang kepada Tuhan yang memberi Dan Tuhan yang menambil Tuhan yang memberikan Kepada kita Dan Tuhan yang memberikan Itu kepada Dan Tuhan Sumber itulah Yang mengambil Itulah Pengharapan Orang beriman Karena Dia kembali Kepada Sang pemberi Yang memberikan Kehidupan Kematian orang Yang percaya Kepada Yisus Tampunya Pemilik Tuhan Kematian Yang dihadapi Adalah Kematian Yang memberikan Sukacita Bagi dia Yang bersama Dengan Tuhan Itulah Kematian Yang Bersukacita Itulah Proses Yang harus Dihadapi Oleh Orang Percaya Supaya Bersama Dengan Allah Selama Namanya Kata Alkitab Tuhan Yang kedua Adalah Orang Yang Meninggal Dalam Kristus Bersama Dengan Allah Ia Bersama Sama Dengan Allah Karena Imannya Di Bumi Menunjukkan Bersama Dengan Allah Imannya Yang Menyelamatkan Dia Keyakinannya Teguh Selama Ini Itulah Yang Membawa Dia Bersama Sama Dengan Tuhan Maka Maka Orang Orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Adalah Orang Orang Yang Berbahagia Kata Firman Tuhan Inilah Kukatakan Kepadamu Dengan Firman Kita Yang Hidup Yang Masih Tinggal Sampai Kepada Tuhan Sekali Tidak Mendahuni Mereka Yang Meninggal Karena Mereka Bersama Sama Dengan Allah Demikianlah Selama Lamanya Bersama Dengan Tuhan Selama Lamanya Dalam Waktu Tak Terbatas Dalam Waktu Yang Tidak Dibatasi Oleh Apapun Itulah Kehidupan Yang Tuhan Jantikan Dan Itu Adalah Kebahagiaan Jadi Ingatlah Oke Kita Berjuka Tetapi Orang Yang Kita Kasihi Bersama Dengan Ibu Itu Yang Mungkin Dia Tidak Pergi Kemana Tetapi Dia Bersama Tuhan Allah Kekuatan Inilah Kiranya Yang Mendorong Kita Memandang Kepada Tuhan Yesus Yang Punya Hidup Kekuatan Inilah Ibu Yang Akan Terus Mendorong Ibu Untuk Terus Beriman Kepada Tuhan Yesus Kekuatan Inilah Yang Mendorong Kita Semua Anak Dan Generasinya Untuk Memandang Kepada Tuhan Jangan Menyajikan Kehidupan Tetapi Terus Teguh Tidak 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 Terakhir Apa yang Mau Dihiburkan Dihiburkan Mereka Bahwa Sesungguhnya Kita yang Masih Hidup Sekarang Ini Kita tidak Tahu Kapan Kita Akhirnya Dipanggil Oleh Tuhan Kita yang Belum Meninggal Tentu Dikatakan Siap Setia Sebab Sesudah Itu Kita yang Hidup Yang masih Tinggal Akan Diangkat Bersama Sama Ingat Mereka Dalam Awal Menyonggung Tuhan Yang Kasah Apakah Dia yang Datang Duluan Kita Masih Hidup Atau Kita yang Akan Menimbal Duluan Baru Dia datang Dua-duanya Kita tidak Tahu Kedatangan Yesus Kristus Ketika Kita Masih Hidup Itu pun Kita tidak Tahu Kapan Waktunya Misteri Bagi Atau Apakah Kita yang Kan Duluan Lalu Dia datang Itu pun Misteri Bagi Maka Setiap Saat Kita Diperhadapkan Dengan Suasana Duka Dan Kementian Firman Tuhan Ini Sebenarnya Mempersiapkan Kita Semua Membuat Tuhan Bahwa Suatu Kali Kita Akan Mengalami Hal Yang Bersama Maka 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 Sebagai Tanda Dan Peringatan Supaya Kita Terus Beriman Hanya Kepali Yesus Kristus Yang Mencari Jaminan Keselamatan Bagi Bagi Hidup Beberapa Waktu Yang Lalu Mungkin Sudara-sudara Juga Menghibur Teman Yang Lain Yang Menenggal Orang Tua Atau Sudara Yang Lain Mencini Jiliran Sudara-sudara Yang Lain Teman Yang Lain Akan Memberikan Fungsi Suatu Kali Kelak Sudara Juga Akan Bertindak Sebagai Orang Yang Menhibur Orang Itulah Sirkulasi Hidup Kita Itulah Dinamitas Hidup Ada Yang Lahir Dan Ada Yang Tanda Ada Yang Berduka Ada Yang Bersuka Cinta Dan Tuhan Ingatkan Kita Ketidak Mampuan Dan Keterpatasan Hidup Itu Supaya Berpegang Orang Orang Yang Percaya Berduka Citalah Tetapi Jangan Seperti Orang Yang Tidak Berduka Citalah Di Dalam Tuhan Karena Orang Orang Yang Meninggalkan Kita Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Ia Bersama Dengan Alam Suatu Kalik Kita Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Juga Bersama Alam Ketika Kita Meninggalkan Tuhan Kiranya Tulisannya Meneguhkan Dan Hidup Keluarga Amin Baru Tuhan Dan Kiranya Itu pun Yang Meneguhkan Sudah Kami Dan Kami Terkasih Kami Memuji Tuhan Karena Kebesaran Buah Dan Engkau Yang Menentu Hidup Semua Keluarga Menerima Keadaan Dan Menucap Syukur Berharap Terus Kepadaan Yesus Di doa kami Menyerahkan Baik Dalam Anak Yesus Yesus Aleluia Amin Menang Menang Hidup Kepadaan Senang Dan Kepadaan Terim Tak Belum Selamat Selamatlah 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 Jiwamu Selamatlah Jiwamu Selamat Selamatlah Jiwamu Selamatlah Selamatlah Jiwamu Sampai Tuhan Terus Mengawal Menyertai Meneguhkan Mereka Dalam Hari ini Dan Besok Hari Khususnya Acara Pemakaman Doa kami Tuhan Menolong Hari ini Juga Merponggur Raja Kiranya Allah Menyertai Tua-tua Seluruh Yang Terlibat Dalam Merponggur Raja Diberkati Oleh Tuhan 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 Ditebukan Oleh Allah Kami Yakin Dan Percaya Kesehatan Sehingga Boleh Menghantarkan Esok Siang Kepemakaman Dengan baik Terima kasih Bapak Kami Percaya Tuhan Akan Menghibur Dan Menguatkan Tuhan Di sana Sehingga Ketika Ibu Menelpon Kami 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 Tergerak Untuk Terlibat Dalam Pelayanan Karena Ini adalah Pelayanan PSJ Pelayanan Sesuai Jemaat Maka Kami Terlibat Dalam Pelayanan Minta maaf Kalau Kehadiran Kami Tidak Banyak Dan Kami Seja Saya Dengan Istri Saya Karena Memang Menggadak Dan Protokler Kita Membatas Keluarga Walaupun Kami Meninggalkan Tempat Ini Itu Berarti Kami Mempersiapkan Pelayanan Besok Kami Hadir Sesuai Kesepakatan Kita Untuk Memperangkatkan Tempat Ketempat Ketempat Langsung Jatuh Banyu Menendiri Ketemun Mengadakan Minifat Dan Ini Terima kasih Terima kasih. 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 Kau nama mewakili Daburukun amaburukun Unak pake nasi Bunikun Piterugoran ini Unak pake naik Unak pake tulangnya Alayah kami lakukan dimana Lagi beren imobilnya Pake aku inna Jadi nang di masyobot Baikku Pake sumatnya Ketorong kami Di namastara kami tulang Lapa saat itu udah fagut Kau nina ulas tutus sampai siya Ula-mula menggantus Di padahal kepercayaan Siangatului tulang Ula-mula pada tulang Ula-mula di kamar alam Naki ku berikan Soalnya adorak Di jauhanmu Kamar ganasin warung nabi Alayah kami lakukan hadirnya Dari masyobot Ketakur Bulat Usul Ketakur 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 Dari masyobot Ketakur Ayo Ketakur Masyobot Hanya roh menjubarmu nasibadiyai namun dinamak sakpehani Tuhan makduk mauliyahnya doh kami Tuhan iman dibudari doh Tuhan dinamakbumu kami dinamadu-padu bakkeni heranami berinami doh Tuhan dinamukun jodoh murhat dimana mendapat tukor tujuh buah sonangani disonunga sidung nakit kami matungku raja iman naik silahun naik nama kuwe silahpa berhaktun doh ujaka adat doh uhum naik bukan nabi sijulat tujuh tujuh alali Tuhan ngunga masuk tujabu-jabu naso binukkan tangan naik nang diakari bersubuk iman diari diulau pertuan na Tuhan mangidu doh kami asaleunan muari nasih hara hari nadengkan dihamis aluhut na asaboi hamid ulilau memulau namun adati lao pataruhon tuinganat persatokinani ima helanami iweberanami on namiboto nami dison nama balu leumma todiporbadiyai Tuhan doh tusudaya komparana asa tarapul nasida asa tarulilas mirohan nasida diakkan iman suhu tuhan marsiti hiti alamu Tuhan ish kristus tuhan mami mauliaan reman ibu Tuhan amin 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati